Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Tampiloverse Jumpa lagi di video kali ini insya Allah kembali kita akan informasikan berita-berita terupdate mengenai UFC Kalian yang punya pertanyaan masukkan silahkan tulis di bawah di kolom komentar insya Allah kita akan jawab di kesempatan video-video selanjutnya Silahkan Legenda UFC, Daniel Kormir percaya bahwa Habib Nurmagomedov tetap bakal memegang sabuk kelas ringan bila ia masih aktif sebagai petarung UFC di era Islam Makachev saat ini Habib memutuskan pensiun usai lawan Justin Gage pada tahun 2020 karena merasa sudah tak ada lagi lawan yang bisa dihadapi dan ia sudah tak terbantahkan sebagai juara kelas ringan Selain itu, ia juga sudah berjanji pada sang ibu bahwa duel lawan Gage adalah laga terakhir di UFC usai sang ayah Abdul Manab Nurmagomedov meninggal dunia Namun, setelah era Habib berakhir, kemudian bermunculan pendatang baru seperti Michael Chandler, Charles Oliveira dan tentunya Islam Makachev yang merupakan anak didik langsung Habib Sejak awal, Habib juga yakin bahwa Makachev bakal bersinar dan jadi penerusnya sebagai juara UFC Daniel Kormir pun yakin bahwa Habib bakal tetap jadi juara UFC andai dia masih aktif Kormir menilai Habib bahkan lebih baik dibanding Makachev Kami tidak tahu apa yang terjadi bila Habib masih bertahan, namun sejarah mengajarkan bahwa kemungkinan besar dia akan tetap menjadi juara Mungkin dengan 8 atau 9 kali duel mempertahankan gelar dan ia tentu juga akan tetap dominan Kata Kormir Kormir bahkan mengakui pada awalnya, ia menilai Makachev lebih hebat dibanding Habib karena punya pukulan yang lebih mematikan Namun, setelah duel Makachev versus Purye, Kormir berubah pikiran Saya tak tahu apakah adil membandingkan mereka, terutama berdasarkan duel menghadapi lawan yang sama Karena saya percaya Dustin Purye tampil lebih baik saat melawan Islam Makachev karena dia punya pengalaman bertarung melawan Habib Nurmagomedov Saya adalah sosok yang awalnya berkata bahwa Islam Makachev lebih berbahaya dibandingkan Habib karena teknik pukulannya Namun, seiring saya melihat pertandingan mereka, saya tak tahu apakah kita bisa melihat ada pertarung lain yang bisa dominan seperti Habib Tutup Kormir Habib berhasil mengalahkan Purye lewat submission di ronde ketiga Pada duel lawan Purye, Habib tampil dominan dan hampir tak mengalami kesulitan berarti Sedangkan laga Makachev versus Purye berlangsung sengit Makachev bahkan terluka parah di bagian dahi dan beberapa kali dalam posisi terdesak Namun, akhirnya Makachev bisa melepaskan kuncian dan menang submission di ronde kelima Kemudian berita dari pertarung MMA asal Indonesia Jika Saragi yang yakin mampu mengalahkan lawannya, Westin Wilson di UFC Vegas 93 Jika Saragi yakin pertarungan melawan Westin Wilson bisa dilewati dengan berlatih keras dan disiplin dalam beristirahat serta pola makan yang teratur Kalau yakin itu sih yakin ya Karena kalau kita tidak yakin, ngapain kita lanjut nanti ke Las Vegas Disini aja berhenti pulang ke Indonesia Kalau di hidup saya tetap yakin dalam apa yang saya lakukan Kalau gak yakin itu menjadi susah nanti di atas ring Kalau yakin itu pasti yakin Tapi bukan sebatas yakin saja Tapi saya tetap berlatih dengan keras dan saya harus disiplin dalam istirahat Makan, semua harus kita bertanggung jawabkan Jangan pula saya yakin saya menang Tapi kita tidur-tidur saja Gak mungkin kan? Kata Jika Saragi Jika akan berusaha menyudahi pertarungan dengan KO jika ada kesempatan Namun, ia mengaku tidak menaruh harapan hanya di KO saja Tetapi akan mengambil celah di seluruh kesempatan Ya, kalau ada kesempatan menang KO Menang semualah intinya Kata Jika Jika berkeinginan untuk mengajak lawannya di stand up fighting Karena lebih banyak peluang di sana Pasalnya Basic dari petarung Sumatera Utara tersebut berada di stand up fighting Ia mengaku akan melakukan kuncian jika ada kesempatan Namun belum mengetahui kunciannya seperti apa Karena belum memahami bentuk-bentuk kuncian Kalau peluang, ya pasti menurut sesi kemungkinan Pasti mengajak lawan saya di stand up Karena basic saya di stand up fighting Tapi tidak bisa dipungkiri juga bisa di kuncian Tapi kunciannya belum tahu nanti Karena kan belum paham-paham lagi kuncian-kuncian ini kan Kata Jika menjelaskan Yang penting Apapun yang bisa dikunci Ya kunci ajalah nanti Kunci Inggris atau kunci pipa Tidak apa-apa Jika meminta dukungan serta doa dari penggemar Agar bisa memberikan yang terbaik Weston Wilson Menjadi lawan kedua Jika di panggung UFC Setelah sebelumnya meraih hasil manis Dalam debutnya pada November 2023 Pertarungan akan digelar pada Minggu 16 Juni 2024 Di UFC Fight Night Las Vegas Amerika Serikat Kian informasi untuk video kali ini Nantikan video-video selanjutnya Cuma di channel yang tak terkalahkan Tak terbantahkan Unde speed it Unde speed it And undes preketek Salam just gandos Freaky baby Terima kasih telah menonton!